Jakarta, muncul rencana skema jam kerja baru yang memungkinkan aparatur sipil negara, ASN, atau PNS bisa libur di hari Jumat. Anggota Komisi IFPKS Mardani Ali Serah mengkritik rencana tersebut, saya menilai ini sama seperti lontaran isu pemengkasan Eslon 3DN4, diganti dengan Artificial Intelligence, AI, sama dengan lontaran. Lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi. Jadi usul saya, pemerintah cerdas sedikit kenapa, gitu loh, jangan melontar yang seperti ini yang tidak jelas, kata Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 4.12.2019. Mardani mengatakan Indonesia perlu memiliki ground design reformasi birokrasi jika ingin maju. Menurutnya, ribut-ribut soal hari libur tidak diperlukan. Baka juga, PNS libur di hari Jumat, pelayanan ke masyarakat bagaimana? Gini loh, ini Indonesia ini mau maju, untuk maju kita punya ground design reformasi birokrasi? Ya, kemarin ada. Wacana, PNS bisa kerja di rumah, ramai lagi, ini libur lagi. Buat saya puzle-puzle ini jangan dilontarkan satu persatu. Buat ground design, 10 tahun lagi kita akan buat seperti ini, ujarnya. Menurut Mardani, daripada mengurusi soal hari libur, yang terpenting adalah memangkas jumlah kementerian. Hal itu menurutnya bisa membuat kinerja kementerian lebih kaya fungsi. Dari awal saya usul kementerian 14 sampai 15 saja. Kementerian perdagangan digabung dengan kementerian luar negeri. Udah saya usulin dari dulu. Jadi miskin struktur, kaya fungsi, ucap Mardani, sekarang kita udahlah menteri, ada, 34 tambah wamen, abis itu mau libur itu, lo yang mau bekerja siapa, gitu, sambungnya. Menurut Mardani, wacana hari libur itu bukan pendidikan yang baik untuk masyarakat. Ia pun mendorong Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, tak membuang modal sosial dan lebih menyejahterakan masyarakat. Saya pikir ini bukan pendidikan politik yang baik, bukan pendidikan publik yang baik buat masyarakat. Kasihan pemerintah membuang-buang modal sosial. Kan Pak Jokowi udah menang, nah gunakan kemenangan itu untuk menyejahterakan masyarakat. Tegasnya, bakal juga, cuma 20% PNS terbaik yang boleh kerja dari rumah sebelumnya. Diberitakan, saat ini sedang disiapkan skema jam kerja bagi pegawai negeri sipil, PNS, yang memungkinkan mereka mendapatkan tambahan libur selain Sabtu dan Minggu, yaitu Jumat. Rencana tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, Waluya Marto Yoto. Dia menjelaskan, tambahan libur ini dimungkinkan tanpa harus mengurangi jam kerja. Jadi jam kerja tiap harinya diperpanjang sehingga ada ruang untuk menambah libur, berarti kalau 2 minggu harusnya 10 hari kerja 80 jam. Itu bisa kita ubah nantinya adalah 9 hari kerja 80 jam, 80 jamnya tetap, tapi 9 hari kerja sekitar 2 minggu, kata dia pada kegiatan Kijakov Meeting Pilot Project Management Kinerja PNS di Kemenpan RB, Jakarta, Selasa, 312, AZRLZ, PNS Libur Hari Jumat PNS PKS Komisi IIDPR Mardhani Alisra.